Bu badan itu penyebabnya karena adanya bakteri yang namanya Staphylococcus hominis Kenapa bisa ada bakteri? Karena adanya lapisan asam di kulit kita Lapisan asam itu terbentuk dari adanya perpaduan antara teringat dan minyak Maka tersicipalah lapisan asam Kemampuan lapisan asam untuk mengikat bakteri atau membatasi jumlah bakteri yang bisa tinggal di tubuh kita Itu tergantung dari cara hidup kita, cara makan kita, dan cara kita menjaga kebersihan Kalau kita mandinya jarang atau kurang bersih Kita banyak makan makanan yang banyak bau-bauan kayak petai, jengkol, dan sebagainya Juga kurang minum, atau sering ngopi, ngerokok, atau jarang ganti baju Karena sudah merasa sangat nyaman Jadi itu akan membuat lapisan asam kita memiliki kadar yang tinggi Jadi kemampuan dia untuk mengikat bakteri Staphylococcus hominis itu akan menjadi semakin besar Dan kemampuan dia untuk membatasi jumlah bakteri Staphylococcus hominis ini semakin menurun Itulah sebabnya kita jadi bau badan Lalu kenapa ada bau badan yang menyengat? Itu artinya bakteri tersebut tinggal di daerah-daerah di tubuh kita Yang banyak mengandung kelenjar apokrin Apokrin itu kelenjar-kelenjar yang banyak mengandung lemak dan protein Maka bakteri-bakteri tersebut akan bercampur dengan keringat tersebut Yang lebih banyak di daerah kelenjar apokrin tersebut Akan terjadi pemacahan molekul keringat menjadi senyawa yang bau menyengat Itu di mana saja kelenjar apokrin tersebut? Di daerah-daerah yang tertutup Di ketiak atau di daerah-daerah lainnya yang sering tertutup Cara supaya kita tidak bau badan gimana? Kita lakukan hal-hal yang sebaliknya dari penyebab bau badan Yaitu menjaga kebersihan Mandinya dua kali sehari Di scrub Terus pakai baju yang menyerap keringat Sering ganti baju, sering ganti baju dalam Maksudnya rutin, teratur Jadi tidak berhari-hari pakai itu terus Terus banyak minum air putih Dan coba minum rebusan daun beluntas Karena itu dari zaman dulu sudah terkenal Daun beluntas itu rebusannya Bisa menghilangkan bau badan dengan Mantap Oke semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!